Intro Update siang kembali hadir ke hadapan Anda Pemirsa vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun digelar di SD Katolik Santa Clara, Surabaya Kapolda Jatim Irjenpol Niko Afinta terlihat memantau langsung proses vaksinasi tersebut Jenderal Bintang 2 itu bahkan sempat berinteraksi dengan beberapa anak yang menjadi peserta Kapolda Jawa Timur Irjenpol Niko Afinta menjelaskan Persentase vaksinasi terhadap anak saat ini sudah mencapai angka 32% Khusus Surabaya capaiannya sudah menyentuh 57% Tercatat sudah 271 ribu anak yang mendapatkan vaksin Menurut Niko capaian itu akan terus ditingkatkan Dia menargetkan semua anak di kota Palawan bisa tervaksin sebelum akhir bulan Pada peninjauan vaksinasi anak di SD Santa Clara Ada 200 anak yang menjalani vaksinasi Dengan target seluruh anak di kota Surabaya terselesaikan 2 pekan ke depan Kapolda Jawa Timur Paket untuk anak-anak Setelahnya ada 3,2 juta Itu ada di bulan ini target tuntas Karena di Jawa Timur ada kota Surabaya Karena kota Surabaya jauh terselesaikan masalahnya Kapolda Jawa Timur menambahkan bahwa vaksinasi terhadap anak Tidak kalah penting dari orang dewasa Terlebih pemerintah saat ini sudah menganjurkan pembelajaran tatap muka Vaksinasi terhadap anak diharapkan bisa menekan potensi penyebaran COVID-19 Lebih lanjut Irjen Polniko Afinta menerangkan Setiap harinya di target ada 25 ribu anak yang menjalani vaksinasi Untuk mewujudkannya pemerintah membuat 115 titik layanan vaksinasi Mulai dari sekolah sampai fasilitas kesehatan Babin Kam Titmas diberikan instruksi oleh Kapolda Agar giat mendorong anak di lingkungan binaannya Agar mau mengikuti vaksinasi Polda Jawa Timur secara serentak bersama dengan Polres Jajaran Menggelar vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun Sebanyak 2,5 juta anak di Jawa Timur yang menjadi sasaran vaksinasi Dan untuk hari ini, Polda Jati menyiapkan 112 gerai vaksin Dengan sasaran 25 ribu anak tervaksin Kecepatan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun Terus dilakukan di seluruh Indonesia Tak terkecuali vaksinasi merdeka untuk anak usia TK dan sekolah dasar Yang dilakukan Polda Jawa Timur Vaksinasi merdeka untuk anak ini digelar secara serentak oleh seluruh Polda di Indonesia Polda Jati menyediakan 112 gerai Dengan target 25 ribu anak di seluruh Jawa Timur Sementara target sejatim ada 2,5 juta anak Dan telah tercapai sekitar 32 persen Ditargetkan seluruh anak di Jati selesai divaksin akhir bulan ini Khususnya anak di kota Surabaya Kemudian ada orang tua Serta anak-anak dan juga para tenaga kesehatan Yang dihitung oleh kesehatan dan kesehatan Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun Rencana seluruh Jawa Timur Dengan target sebanyak 3,2 juta Kemudian pencapaian S-MNH ini menjadi 2 persen Lalu pada ini vaksinasi merdeka Sekarang kami melaksanakan seluruh Jawa Timur Seluruh Jawa Timur Sebanyak 115 titik Dengan sasaran 25 juta Sedangkan Untuk PSB S-MNH ini ada 200 anak-anak Dan mudah-mudahan siang ini bisa selesai Kami mencapai terima kasih kepada jajaran TNI Dan mempunyai jajaran pendidikan jajaran siapa Dan selalu bersendiri dengan sukses Salah satu sekolah yang dijadwalkan lokasi vaksinasi anak adalah Sekolah Dasar Santa Clara, Surabaya Kapolda, Irjan Niko, Afinta Memantau langsung proses vaksinasi terhadap 200 lebih anak Bahkan untuk menghibur anak agar tidak takut disuntik vaksin Dikerahkan Badut Catejo Bagi siswa yang divaksin merasa senang telah divaksin Pasalnya dengan telah divaksin Pembelajaran tatap muka bisa kembali digelar Enak mana sekolah Apa ada ring sama ini Nanti tatap muka Ya sekolah tatap muka Kenapa? Ya bisa ketemu teman-teman lagi Ya bisa ketemu teman-teman lagi sama Bapak Ibu Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini menjadi syarat wajib Sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka 100% Di kota Surabaya dari target vaksinasi 275 ribu anak telah tercapai 57% Anda kuat dan tangguh Untuk Indonesia Pemirsa beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan Sesaat lagi untuk anda Tetap bersama kami dalam program update siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih